Intro 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 Terima kasih. Dan semangat dalam belajar. Wah, Raja makan siang nih. Sementara lagi, ayah dan ibunya Nova akan datang menjemput. Kalau gitu, sebelum pulang, Kak Jo mau ajak Nova makan siang bersama. Nova, kita makan siang dulu sebelum pulang. Emm, gak usah deh, Kak. Aku udah bawa makanan sendiri kok dari rumah. Nih. Loh, itu kan makanan ringan, Nov. Gak apa-apa, Kak. Abis ini enak sih. Tapi, makanan enak itu belum tentu makanan yang sehat. Kak Jo jadi ingat sama satu cerita berjudul Marcus Pergi Ke Pasar. Yang akan Kak Jo bacakan ya. Berarti sekarang kita masuk ke sesi membatik ya, Kak? Betul. Sekarang kita masuk ke sesi membatik. Membaca itu asik. Sesi membatik kali ini adalah membaca terbimbing. Jadi, kalian dan teman-teman di rumah ikutan membaca bareng Kak Jo ya. Oh iya, pastikan kalian menulis pertanyaan-pertanyaan berikut ya. Untuk dijawab setelah membaca bersama-sama. Siapa saja yang ada di dalam cerita. Apa yang terjadi pada awal cerita? Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi pada akhir cerita? Markus Pergi Ke Pasar Pada hari ini, sekolah libur. Markus melihat mama sudah berpakaian rapi. Selamat pagi. Mama mau pergi kemana? Tanya Markus. Mama mau ke pasar? Apakah kamu mau ikut? Tanya mama. Iya mama. Jawab Markus. Markus pergi ke pasar bersama mama. Markus menjelaskan tugas dari ibu guru. Kami diminta mencari tahu ciri-ciri makanan sehat, kata Markus. Perhatikan barang yang mama beli. Nanti kamu akan tahu jawabannya, kata mama. Mama menuju penjual kangkung. Markus, coba pilih mana yang baik. Perintah mama. Ini mah. Batang dan daunnya masih segar. Jawab Markus. Mama menuju ke dua wortel. Markus, apakah wortel ini segar? Tanya mama sambil memilih wortel. Segar. Bulitnya tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mama membeli tiga roti. Setelah selesai berbelanja, Mama mengajak Markus pulang. Bagaimana, Markus? Sudah dapat jawaban dari tugasmu? Tanya Mama. Sudah, Mama. Makanan sehat harus segar dan bersih. Jawab, Markus. Setiba di rumah, Mama segera memasak. Apakah Mama sudah selesai memasak? Tanya Markus. Sementar lagi, Mama akan siapkan di atas meja. Jawab, Mama. Markus berpikir pasti makanan Mama enak. Karena diolah dari bahan segar. Mama telah menyiapkan makanan di atas meja. Markus, mari kita makan. Panggil Mama. Markus menikmati makanan dengan lahap. Masakan Mama luar biasa, Puji Markus. Ya, karena diolah dari bahan makanan yang segar, kata Mama. Mama mengingatkan bahwa tidak semua makanan enak itu sehat. Telitilah dalam memilih bahan makanan, kata Mama. Iya, Mama. Terima kasih penjelasannya. Mama memang hebat. Puji, Markus. Itu dia tadi, cerita tentang Markus pergi ke pasar. Ceritanya, Markus membantu ibunya pergi ke pasar untuk mencari bahan-bahan makanan yang sehat. Nah, kalau kalian menyimak bacaan tadi, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Kak Jo nih. Ayo, Kak. Ayo, Kak. Lempar pertanyaannya. Oke, yang pertama. Siapa saja yang ada di dalam ceritanya? Aku, Kak. Aku. Markus dan mamanya. Betul. Jelas ya. Tadi ceritanya tentang Markus yang membantu mamanya untuk berbelanja bahan-bahan makanan yang sehat. Pertanyaan kedua ya. Apa yang terjadi pada awal cerita? Markus mau ikut mamanya pergi ke pasar. Hampir benar sih. Jadi, Markus diberi tugas sama ibu guru untuk pergi ke pasar mencari bahan-bahan makanan yang sehat. Pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang selanjutnya terjadi? Aku tahu, Kak. Mama Markus memberikan ciri-ciri makanan sehat pada Markus. Ya, betul. Dalam cerita, mama meminta Markus untuk memperhatikan saat memilih bahan-bahan makanan yang sehat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Apa yang terjadi di akhir cerita? Aku, Kak. Markus dan mamanya memasak semua bahan makanan, lalu memakannya bersama-sama. Betul, Mafa. Wah, berarti kalian berdua benar-benar memperhatikan bacaan cerita yang tadi ya. Teman-teman khas tiga dimanapun berada, gimana? Ikutan menjawab juga, kan? Bagus. Terus, coba diskusikan cerita ini dengan orang tua atau anggota keluarga lainnya tentang makanan sehat apa yang teman-teman makan hari ini. Nah, Nov. Berarti sekarang udah tahu dong, makanan sehat itu apa? Ya, Kak. Makanan sehat itu yang bahan-bahannya masih dalam keadaan segar saat dimasak. Betul. Jadi, lebih sehat mana nih? Makan natingan kamu yang pakai bahan pengawet atau makanan rumahan yang terbuat dari bahan yang segar dan terjaga kebersihannya. Yang masakan rumahan, Kak. Jadi, nggak nolak kan untuk makan siang bersama? Ayo, siapa takut. Eits, eits, eits. Ada apa lagi, Kak? Sekarang dulu. Ini gimana nih? Sebaiknya diberesin dulu. Apalagi ada strapless, ada cutter. Harus diletakkan di tempat yang aman. Benar juga sih. Nanti kalau sampai terinjak bisa bahaya. Udah, kita beresin yuk. Teman-teman kelas 3 yang hebat, benda-benda yang ada di rumah punya fungsi dan tempatnya masing-masing. Biasakan menyimpan sesuatu pada tempatnya ya. Dengan begitu, rumah akan selalu rapi. Ayah, bunda pasti senang kalau ikut menjaga kerapian rumah. Nah, sebaiknya mejanya kita kembalikan ke tempat semula. Hmm, iya juga sih. Tapi, mejanya kan berat, Sin. Emang bisa ya kalau kita ngangkatnya berdua aja? Bisa, Pak. Bisa. Paling jaraknya nggak terlalu jauh. Cuma 1 meter. Hmm, emang kamu yakin cuma 1 meter? Yakin dong. Coba ukur pakai meteran. Tuh kan. Wah, keren kamu, Sin. Sekarang kamu udah bisa ngukur jarak antara benda ya. Yaudah deh, kalau gitu sekarang biar kaju aja yang beresin mejanya ya. Kamu sekarang makan takut makanannya keburu dingin. Wah, makasih ya, Kak. Yuk, Sin. Yuk. Teman-teman, barusan Sinta sudah bisa menentukan jarak antara meja dengan tembok. Itu berarti dia sudah memahami tentang total letak lokasi dan hubungan spasial yang ditentukan dengan jarak. Teman-teman kelas 3 bagaimana? Apa kalian sudah bisa menentukan jarak antara benda yang ada di ruangan rumahmu? Agar semakin paham, yuk berlatih. Caranya, teman-teman kelas 3 coba buat denah kamar dan mulai ukur jarak antara bendanya ya. Untuk kaya dan bunda hebat, jangan lupa ya. Untuk membimbing teman-teman kelas 3 dengan menunjukkan cara mengukur jarak antara benda dengan menggunakan alat seperti meteran. Apakah aku? Aku digunakan untuk memukul paku supaya bisa tertancap di tembok. Aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Hah? Tuker kamar? Enggak, kakak udah nyaman sama kamar kakak yang sekarang. Ayolah, bantu Dodi. Kamar Dodi udah sempit. Tidurnya juga udah nggak nyenyak. Pokoknya aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Apakah aku? Aku digunakan untuk memukul paku supaya bisa tertancap di tembok. Jawabannya, Palu! Dan Nova, jangan bosen-bosen ke sini ya. Hati-hati di jalan ya semuanya. Kamu kenapa, Dod? Aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Hah? Tuker kamar? Enggak, ah! Kakak udah nyaman sama kamar kakak yang sekarang. Ayolah, bantu Dodi. Kamar Dodi udah sempit. Tidurnya juga udah nggak nyenyak. Kalau sempit, mungkin karena kamu, kamarnya harus dibersihin dulu biar ada api. Ah, masa sih? Enggak, ah! Pokoknya aku mau tukeran kamar sama kakak Sinta. Hmm, gimana kalau gudang? Gudang kan luas. Buktinya aja, gudang bisa menampung banyak barang yang sudah tidak terpakai. Gudang kan jauh dari kamar mandi. Kamu aja keluar masuk kamar mandi. Betul, kata Sinta. Selain gudang itu jaraknya jauh dari kamar mandi, gudang itu letaknya di belakang. Dan sirkulasi udaranya juga nggak bagus untuk dijadiin ruangan. Kan, kalau misalnya Dodi nggak percaya, yaudah kita gambar denahnya aja ya. Biar kita tahu jarak dan ukuran setiap ruangan. Aku setuju tuh, biar Dodi percaya. Kalau kamar aku sama kamar dia ukurannya sama. Yaudah, yuk. Ayo, yuk. Akhirnya, selesai juga bikin denahnya ya. Ayo kita lihat, Kak. Yuk. Ayo kita amati denah rumah Dodi dan Sinta berikut ini. Jika kita perhatikan, jarak antara kamar Dodi dan kamar mandi tidaklah terpaut jauh. Karena kamar mandi berada tepat di sebelah utara kamar Dodi. Sedangkan, jarak kamar mandi dengan gudang terpaut 4 meter. Jadi jelas ya, kalau jarak antara gudang ke kamar mandi dan kamar Dodi ke kamar mandi lebih dekat ke kamar Dodi ke kamar mandi. Iya, iya. Lebih dekat kamar Dodi yang sekarang daripada gudang. Iya. Iya, dan terbukti juga kalau ukuran kamar kamu. Kamar Kasinta dan gudang sama. Iya, Kak. Mengukur jarak menggunakan denah menjadi lebih mudah. Iya, dong. Nah, kayaknya kalian udah mulai bisa baca denah nih ya. Coba sekarang Kak Jo pengen ngasih pertanyaan. Asik! Asik! Teman-teman kelas 3 juga ikut menjawab ya. Berapa jarak dapur ke halaman depan? Aku, Kak. Jarak dari dapur ke halaman depan 10 meter. Betul, karena ada ruang keluarga yang berukuran 4 meter dan kamar orang tua yang berukuran 6 meter. Maka 4 ditambah 6 sama dengan 10 meter. Berapa jarak antar kamar orang tua menuju kamar mandi? Aku, Pak. Dodi dulu deh. Jarak kamar orang tua dengan kamar mandi terpaut 5 meter, Kak. Betul. Wah, Dodi udah makin jago nih berarti ya. Pertanyaan selanjutnya sekarang nih ya. Sekarang Kak Jo akan menanyakan menurut arah mata angin. Oke? Pertanyaannya adalah, Kalau gudang berada di sebelah barat ruang makan berarti dapur ada di mana? Aku, Kak. Dodi deh. Dapur ada di sebelah timurnya ruang makan kan, Kak? Betul. Dapur berada di sebelah timurnya ruang makan. Oke, selanjutnya ya. Kalau ruang keluarga berada di sebelah utara ruang tamu, berarti teras di sebelah mana? Aku, Kak. Oke, Sinta. Teras berada di sebelah selatan ruang tamu. Bingo. Betul sekali. Wah, berarti udah pada jago ya. Baca dena, jarak antar ruang, dan juga membaca arah mata angin ya. Jadi, Dud, kamu tetap mau pindah kamar? Kalau menurut Kak Jo ya, yang penting adalah, kamu sering-sering beresin kamar kamu supaya bisa terlihat luas dan juga nyaman. Siap, Kak. Yeay, selesai. Wah, udah selesai kamu, Sin? Udah dong, Kak. Tapi, kalau udah selesai, jangan lupa ya peralatanan dikembalikan ke tempat semula. Siap, Kak. Tapi sebelum kita lanjut lagi, Kak Jo pengen tahu nih, apa saja yang udah kita pelajari hari ini? Hmm, kalau aku sih, jadi tahu soal peraturan rumah, di mana benda tajam dan berbahaya harus disimpan di tempat yang aman. Oke, terus apa lagi? Hmm, oh iya, sama belajar dari Markus. Aku jadi tahu tentang makanan sehat. Makanan enak itu belum tentu sehat. Iya nggak, Dot? Kalau sesekali, boleh kan? Kalau kamu, Dot? Itu, Kak. Aku jadi mengenal jarak antar ruang di rumah, Kak. Dan aku bisa membaca dena dengan ukuran meter. Wah, kosa kata baru tuh ya. Iya, Kak. Meter? Kosa kata baru aku. Terus, terus apa lagi? Hmm, apa ya? Sirkulasi, Kak. Sirkulasi, oh iya, sirkulasi itu adalah sistem peredaran. Kalau kita bicara sirkulasi rumah, tandanya kita akan membicarakan tentang pintu, jendela, dan ventilasi. Oh, ventilasi. Ventilasi juga kata baru buat aku, Kak. Ventilasi itu adalah lubang yang ada di setiap ruangan. Fungsinya adalah untuk pertukaran udara, jadi ruangan yang gak pengap. Oh, gitu. Kalau kamu, Sin? Aku sih baru denger yang namanya bertatas dan papeda, yang ada di bacaan Markus pergi ke pasar. Ternyata papeda itu berasal dari Maluku dan Papua ya, Kak. Dan ternyata bertatas itu sama dengan artinya ubi jalar. Nah, berarti kosa kata apa saja yang baru nih? Meter. Sirkulasi. Ventilasi. Ventilasi. Bertatas. Dan papeda. Nah, teman-teman. Tadi kita sudah belajar membuat denah rumah kita sendiri, kan? Gimana kalau tugas kali ini membuat denah rumah impian kamu? Pasti seru, kan? Aku juga mau bikin. Ah! Aku juga, aku juga. Nah, Sinta sama Dodi akan membuat denah impian mereka. Jangan lupa untuk mencantumkan arah mata angin dan juga perkiraan ukuran meternya ya. Semoga berhasil. Teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengulang pelajaran hari ini bersama orang tua dan anggota keluarga lainnya ya. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah!